Terima kasih masih bersama kami pemirsa hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah selama beberapa hari ini membuat banjir semakin meluas dan akibatnya ratusan rumah warga pun terendam banjir. Sementara itu banjir juga melanda kawasan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Kebumen dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah wilayah di Kebumen terendam banjir. Salah satu lokasi terparah yang dilanda banjir berada di Pulusun Pesantren. Ratusan rumah terendam banjir hingga mencapai ketinggian satu meter dan membuat aktivitas warga pun menjadi terganggu. Meski tidak ada korban jiwa, sebagian warga terpaksa harus mengungsi. Untuk desa kami, desa Kadunguru, saat ini kondisi rumah yang terdapat kurang lebih tiga ratusan rumah. Kondisi beberapa tanggul sungai itu pada jebol dan belum mendapat penanganan. Jadi kami sangat khawatir kemungkinan akan naik lagi nanti malam. Sedangkan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, banjir yang merendam kawasan ini terus meluas hingga merata di tiga kejabatan. Tidak hanya pemukiman warga, sejumlah fasilitas umum seperti sekolah juga turut terendam. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pihak sekolah terpaksa meliburkan siswanya sejak pagi tadi. Badan penanggulakan bencana Kabupaten Pati melaporkan ada sembilan desa yang terdapat banjir paling parah. Warga pun telah dihimbau untuk mengungsi. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, ANYUS melaporkan.